Halo semua, balik lagi sama aku Ayas Di video kali ini, aku bakal bikin makeup tutorial kayak gini Maaf banget kalo misalkan bibirnya mungkin agak gak nyambung Karena aku lagi pengen banget pake lipstick kayak gini Tapi menurut aku masih bagus dan masih feminim banget keliatannya Dan masih girly lah, gak yang pucat nude Terus gak yang terlalu seksi juga pake red Jadi gak usah lama-lama, kita lanjutin aja ke tutorialnya Oke jadi yang pertama, aku udah pakekan primer dari Etude House Untuk eyelid aku sebelum aku pake eyeshadow Dan aku pake warna yang tadi aku tunjuk untuk dijadikan transisi di kelopak mata aku Selanjutnya aku pakein warna rose gold ini Dan ini beneran parah banget sih warnanya Tapi fold outnya juga banyak banget Dan banyak kabur-kaburannya juga Tapi aku suka banget sama warnanya Dan aku pakeinnya pake jari aja supaya dia lebih nempel Terus aku pakein warna yang pertama tadi Untuk ngeblend warna rose goldnya tadi Sama warna transisi aku supaya lebih menyatu Terus aku pakein warna yang coklat tua Tapi shimmer juga untuk di bagian outer V di kelopak mata aku Terus aku dijadikan eyeliner juga Aku bawa lagi sama warna transisi yang pertama untuk ngeblendnya Dan aku pakein bulu mata dari Bounty Lashes Aku lupa Nomor 2 Selanjutnya aku pakein eyeliner pincel dari Mizu Yang warna black Untuk menyamarkan lem bulu mata dan di tightline Terus aku pakein ini pincel eyeliner dari Catrice yang warna new Aku taruh di bawah Supaya terlihat Apa ya, sama lah Terus selanjutnya aku pakein primer dari L'Oreal True Match Blur Cream Di bagian-bagian yang pori-porinya besar Lalu aku pakein foundation dari Rimmel Stay Matte Ini aku gak tau sih mau bilang suka apa enggak Tapi I love this But I have this foundation Lanjut aku pakein ini concealer dari Face Aku suka sama ini Dia full coverage Tapi dia cepet banget kering Lalu aku pakein concealer dari Maybelline Untuk ngehighlight under eye aku Dan hidung Dan lain Ini kalo gak salah aku pake warna yang pear deh Lanjut aku nge-bake pake bedak dari RCMA yang aku taruh di tempatnya Ultima Ini supaya gak nge-creasing under eye Dan tempat-tempat yang tadi aku taruh concealer Supaya lebih ngeset dan tahan lama Lanjut aku pakein warna gelap ini Ini coklat tapi dia agak merah gitu Untuk di bagian bawah mata aku Terus abis itu aku ambil yang warna hitam Aku bener-bener taruh di garis deket banget sama mata aku Supaya terlihat seimbang banget lah Pokoknya gak mau yang Pakein mascara dari Too Faced Yang Better Than Sex Ini di bawah mata aku Karena aku lagi suka banget sama mascara ini Dia bisa ngebuat bulu mata aku lebih tebel Sumpah So aku pakaikan LA Girl Powder Ini di seluruh muka aku Karena tadi belum aku set ternyata Dan aku pakaikan bronzer Lalu contour dari Kat Von D Ini aku taruh di semua muka aku Dan yang kalian harus perhatikan Kalo di kepala aku Di jidat aku Misal dia kayak terlihat agak bulat gitu Bronzernya itu enggak Itu hanya karena Tulang di kepala aku Di jidat aku Itu tuh lebih menonjol Gitu Selanjut aku pakaikan blush on Dari Canebo Luna Soul Ini aku lupa warnanya yang berapa Warnanya natural banget Terus abis itu aku pakaikan highlighters Dari Makeup Revolution Sebenernya aku gak suka sama highlighters ini Karena gak pigmented Tapi yaudahlah Karena jarang dipakai Aduh Lanjut aku pakaikan setting spray dari Elf Lalu aku pakaikan lipense tipi Dari Sari Ayu yang nomor 11 Dan selesai deh makeup looknya Nah teman-teman Itu tutorial dari aku Semoga aja kalian suka sama tutorial kali ini Dan buat kalian yang baru datang Jangan lupa di subscribe ya Untuk ngedapetin video-video terupdate dari aku Dan buat kalian yang udah nge-subscribe Udah nonton Bahkan udah komen Jangan lupa buat di Kasih jempolnya Dan jangan lupa juga Kalau ada yang mau ditanyain Di komen Tapi kalau misalkan aku gak bisa jawab Atau ada barang yang belum aku punya Aku gak bisa jawab Makin aja ya Jadi Makasih semuanya udah nonton Bye-bye Sampai jumpa